Pemirsa artis Vanessa Angel tersangka kasus prostitusi online resmi ditahan oleh Polda, Jawa Barat. Surat perintah penahanan dengan, maksud kami Polda, Jawa Timur. Surat perintah penahanan dengan tersangka Vanessa Angel itu resmi diterbitkan pada hari Rabu sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera mengatakan penahanan Vanessa Angel sudah sesuai dengan syarat objektif. berdasarkan pasal yang disangkakan padanya dan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selain syarat objektif, penahanan Vanessa Angel juga mempertimbangkan syarat subjektif penyedik subdit 5 cybercrime di Treskrim Sus, Polda, Jawa Timur. Pertimbangan tersebut juga bakal terlampir di surat perintah penahanan Vanessa. Dengan penahanan ini, Vanessa akan ditahan di Polda, Jawa Timur selama 20 hari. Pada hari Rabu, Vanessa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kali. Padesa diduga secara langsung mengeksplorasi dirinya secara vulgar dengan menyebarkan foto miliknya ke tersangka Mucikari Siska yang kini telah ditahan di Rutan Polda, Jawa Timur. Dan kita jadwalkan memang, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan daripada penyidik. Namun, kemungkinan yang akan kita lakukan adalah bahwa syarat objektif ya, syarat objektif dari pelanggaran pasal 27 ayat 1, yaitu ancaman hukumannya 6 tahun, itu yang kita akan bebankan kepada yang bersangkutan. Nah, syarat subjektifnya itu tergantung daripada penyidik. Tapi kemungkinan besar kita akan melakukan penahanan terhadap penyidik. Pemirsa, demikian news update saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.